Halo sahabat saudara berjumpa lagi dengan saya Cak Doppir si tukang saudara apal apal Halo sahabat selama tidak berjumpa ini karena sibuk dengan kerjaan kerjaan dobel dobel kali ini saya akan memberikan tip cara ataupun tutorial untuk membuat mic eksternal dari kamera atau action cam untuk kali ini dengan merknya Akaso ya Akaso Brave 4 Akaso Brave 4 4K karena tidak adanya fasilitas jack eksternalnya jadi ini akan saya modif untuk pakai mic eksternal yang nantinya mungkin siapa tahu bisa berhasil bisa digunakan pada mic seperti ini ataupun jepit yang wireless mungkin dan untuk bahan-bahannya kalian cari kabel ini kabel charge sesuai ukurannya ini untuk ini tipenya itu mikro apa ini tipe tipe micro micro USB ini nah ini tadi saya sempat dapat kabel charge sudah saya potong dan ternyata isinya cuma dua dua jadi yang dua ini untuk pengecasan saja tidak bisa digunakan kabelnya ini ada empat biji ada empat biji ya nah ini kemudian saya dapat lagi ini dari ini dapat isinya ini ada empat ini ini tidak berjelas ini tadinya ada empat ya karena patah satu tapi tidak apa-apa bisa digunakan karena yang digunakan hanya dua untuk sisi yang sini ya sisi yang sini dan juga yang ini yang digunakan nanti saya berjelas dulu untuk bagaimana posisinya nanti akan saya kasih video yang jelas dan juga kalian mencari soket mic ini soket mic kecil ya untuk ukuran jack yang akan digunakan ya biasanya 3,5 ini nah ini cek wanita ini cek laki ini lakinya ceweknya nah ini dan kalian cari yang jumlahnya ini ya memang minimal 2 lah ada min plus ya kalau ini kan ada 3 ini stereo karena ini stereo ya tapi yang digunakan cuma 2 oke oke ya semoga dapat ingin mengerti dan sekarang akan saya lanjut ke prakteknya ya dan juga nanti akan saya uji coba juga oke ya jangan lupa untuk mereka tombol like dan juga subscribe biar saya semakin semangat untuk menyordernya oke let's go oke sob saya lanjut videonya ya nah ini untuk gambar jelasnya saya seperti ini ya saya fokuskan dulu nah ini kalian bisa cari yang minimal ini 2 karena atau cek mono ya soket mono kalau mono itu kan yang cuma 2 karena yang dibutuhkan ini cuma yang negatif sama positif sini yang ini kosong stereo nya ini ini untuk jack ini jack mic jack mic jack microphone bawaan ya kemudian untuk usb micronya seperti ini untuk arahnya seperti ini sob ini yang ada ya bentuknya seperti ini ya yang bentuknya atau travesium kemudian ini ada kancingnya ini bagian belakang ya ini kemudian yang kita gunakan kabelnya cuma disini sob ini bagian negatif dan sebelahnya ini nomor 2 karena untuk pengecasan negatif dan positif yang ini sob samping-samping itu untuk pengecasan untuk yang tengah 2 3 itu untuk data jadi biasanya kabel yang warna putih ya jadi kalian bisa kalau punya kabel data yang isi 4 kalian bisa gunakan kabel yang warna hitam dan putih saja untuk yang hitam untuk yang hitam yang sebelah ini ya ini yang kita sebelah pasang di negatif yang disini ya ini ini oke akan saya solder dulu ini ya jadinya seperti ini sob ini ya yang nomor 1 dan nomor 2 kemudian untuk yang nomor 1 ini nomor 1 negatif atau kabel warna hitam itu kalian pasang di sisi luar ini kemudian untuk positifnya kalian pasang di dalam untuk bagian untuk yang ujung ini sob haha pucuk ini sob ini pangkal yang ini ujung ya untuk yang ujung cek 3,5 ini adalah positifnya dan pangkalnya ini adalah negatif yang tengah ini adalah kosong yang biasanya itu audio stereo nah berarti prosesnya seperti ini kalau ditancapkan nah jadinya seperti ini oke akan saya coba seperti apakah hasilnya apakah ini bisa berfungsi dan untuk settingan ya pada merk akaso ini ada settingan audio itu kalian biasa setting di dalam ini ya untuk mikro pun pindah nah ini pakai yang eksternal sob ini untuk internal yang ini eksternal terus tekan ok kemudian keluar ya nah ini sudah sekarang tak coba akan saya mencapkan ini ya kita mencapkan atau ini terdeteksi nah ini ini sudah ada lambangnya ini pakai eksternal sekarang kita coba apakah ini bisa berfungsi ini kita kita tahan cepat monitor pakai HP ya biar bisa kedengaran suaranya pakai aplikasinya yang di HP ini konekkan nah nah ini ini sudah konek ya oke sekarang kita coba pakai mic ini kita coba record oke tes 123 3 2 1 tes microphone eksternal untuk akaso buatan sendiri ini ceking ceking 123 oke coba sob apakah hasilnya bisa berbunyi oke nah ini ini untuk hasilnya kita coba play oke tes nah ini tes microphone eksternal untuk akaso buatan sendiri ini ceking 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 123 ya jadi seperti itu hasilnya sob ternyata hasilnya persis juga untuk hasil kejernian dan juga hasil suara yang bagus itu bukan ditentukan dari rangkaian ini tapi ditentukan dari kualitas jenis jenis mikrofonnya oke jadi seperti itu ya sobat saudir hasilnya saya ulangi lagi untuk hasil jernih atau tidaknya suatu audio itu bukan dari kualitas yang kita gunakan ya ada sedikit pengaruhnya tapi yang lebih menentukan itu adalah peralatannya atau jenis mikrofonnya karena ada harga ada kualitas sob dan catatan ya agar suaranya itu lebih bersih kalian harus menggunakan kabel seperti ini ini jenisnya kabel skern jangan pakai kabel biasa kabel biasa yang dua buah itu bisa digunakan tapi suaranya kurang bersih pasti ada noise nya ada dengung atau merosok atau ngowos itu biasanya jadi kalian harus pakai standart audio ini ini kabel standart audio skern namanya kabel skern ya isi 3 atau juga yang isi 2 juga ada ini sekali gini ya hasilnya jadi kalian bisa beli di toko elektronik namanya kabel skern oke sob oke sob jadi seperti itu ya tutorialnya membuat mic eksternal dari action cam akaso ini semoga bermanfaat segian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat nyosh nyos 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 yn